Pemirsa jajaran Sat Narkoba Polres Tarakan menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 1 kg dan menangkap 2 orang tersangka. Barang haram ini mereka dapatkan dari seseorang yang berada di Malaysia dengan membelinya seharga 280 juta rupiah. Inilah video penggeledahan rumah seorang pengedar sabu oleh jajaran Sat Narkoba Polres Tarakan. Pemilik rumah, Ade, 33 tahun, yang juga pemilik barang haram ini tak berkutik saat menunjukkan barang bukti sabu seberat kurang lebih 1 kg yang disimpan dalam handuk biru dan diselipkan di belakang sebuah pengeras suara. Sabu yang disimpan di rumah Ade di Jalan Juwata Lembah RT21, Kelurahan Juwata Kerikil ini adalah pengungkapan kasus yang terjadi pada 23 Desember 2021 lalu. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat dan pengembangan saudara Ade yang tertangkap yang akan melakukan transaksi di sebuah hotel di Jalan Yosudarso, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selain Ade, Sat Narkoba juga mengamankan rekannya SJ, 27 tahun, di dalam kamar Ade dan diketahui ia juga merupakan pengedar. Dari kedua tersangka, selain menyita barang bukti sabu, polisi juga menyita 2 unit ponsel, handuk biru sebagai pembungkus, dan 1 unit speaker. Dari keterangan pelaku, sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Kalimantan Timur dan diedarkan, ditarahkan. Keduanya juga positif menggunakan sabu. Barang haram ini didapatkan dari seseorang yang berada di Malaysia yang dibeli dengan harga sekitar Rp280 juta. Diantarkan di Indonesia menggunakan speed. Oh, diantarkan. Pakai kurek gasek kurek atau? Ya, disiapkan dari penerimannya di siang. Sistem paket berarti dendamnya? Ini memang pesanel. Pesanel lain, pesanel lain. Di mana mereka? Ya, transaksinya di mana? Di antara dari si Andi ini akan melemparkan ke Kalimantan Timur. Semoga diadarkan di Tarakan Timur. Atas perbuatan mereka, kedua pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Mulyadi Abdillah, Nusantara TV melaporkan.